Proses Kepulauan Meranti terus memaksimalkan penyaluran bantuan tunai bagi pedagang kaki lima, pemilik warung, dan nelayan. Proses penyaluran bantuan terus digelar selama 3 hari dengan target 400 penerima setiap harinya. Memasuki hari ketiga posko penyaluran bantuan tunai bagi pedagang kaki lima, pedagang warung, dan nelayan di Taman Cipuan Selap Panjang terus didatangi warga. Untuk Kepulauan Meranti ada sekitar 6.000 target penerima bantuan untuk PKL dan warung serta 13.000 bagi nelayan. Bantuan ini merupakan kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Polri. Kabak Ops, Polres, Kepulauan Meranti, Kompol, Yudi Setiawan mengatakan, dari pendataan yang dilakukan hingga saat ini tercatat sebanyak 4.628 PKL dan warung yang sudah terverifikasi, sedangkan untuk nelayan telah terverifikasi sebanyak 2.500 penerima. Sementara itu hingga hari ketiga, bantuan telah tersalurkan kepada 700 penerima yang terdiri dari PKL warung dan nelayan. Untuk anggaran yang sudah disiapkan, sampai dengan hasilnya sudah disiapkan di Mapores, adalah untuk 2.000 orang penerima pertama. Kita selesaikan dulu, mungkin sampai dengan minggu ini, setiap hari kita targetkan 400, namun juga karena ada kendala mungkin yang persangkutan tidak bisa datang, jadi sampai dengan saat ini selama 3 hari baru tersalur sekitar 700, dari 696 pedagang kelima dan 15 nelayan. Kita targetnya 1 hari 400, mudah-mudahan dalam 1 minggu ini 2.000 bisa kita selesaikan, dan kita akan lanjutkan lagi di minggu berikutnya di keselamatan yang lain. Selain memaksimalkan pendataan penerima bantuan tunai, Polres Kepulau Meranti menargetkan selama sepekan, bantuan tersalurkan kepada 2.000 warga dengan target 400 penerima setiap harinya, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dari Meranti, Muhammad Isneni, Cirea TV, melaporkan.